Tapi apakah ada manfaatnya? Kalau hakim memanfaatkannya dari segi positif untuk meyakinkan dirinya sendiri supaya putusannya seadil-adilnya, ya bagus. Tapi kalau ada yang memandang, wah ini jangan-jangan pengacara pihak terdakwa sengaja membuat suatu tarian, mengulur-ulur waktu gitu. Karena kita lihat ya, sekarang sudah bulan Januari, perpanjangan kedua selama 60 hari sudah hampir habis. Kalau saja tidak diperpanjang oleh pengadilan tinggi, tanggal 9 atau tanggal 10 nanti bebas. berdakwa lima-limanya. Berarti waktu banyak ya, saya nggak katakan bukan terbuang gitu. Mungkin agak kurang efektif memanfaatkan waktu.